Sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semesta, salam penjelajah, nama saya Rizya, saya dari Purwokerto, kali ini saya akan menceritakan kisah yang dimiliki oleh seorang Ojek Online. Yang pasti cerita ini bukan tentang orderan goib yang dia terima, bukan tentang itu pasti, tapi tentang pengalaman hidupnya semasa pujangan dulu. Yang mana cerita ini saya dapatkan ketika perjalanan pulang dari Gerhasi Liwangi menuju ke Rancamanyar, Bandung Selatan. Jadi gini ceritanya, sebut saja nama drivernya ini itu Kang Mamas ya. Tahun 1980, Kang Mamas mendapat informasi di sebuah surat kabar bahwa ada perusahaan tambang di Pulau Sebrang, di mana gajinya itu menggiurkan gitu. Kang Mamas yang mempersiapkan pakaian, pekal, dan tiket untuk naik kapal, akhirnya berangkatlah ke pelabuhan gitu. Perjalanan menuju ke Pulau Sebrang ini 36 jam, lama sekali, satu hari lebih gitu. Sesampainya di sana, tidak jauh dari pelabuhan, ada sebuah bangunan besar yang seperti penteng, itulah kantornya. Tidak ada masalah dalam adaptasi dan juga lingkungan baru. Perlahan, Kang Mamas mulai bisa petah dan juga bekerja dengan baik. Sampai dibalah di suatu hari, hari yang tidak akan pernah Kang Mamas lupakan seumur hidupnya. Hari di mana titik terendah Kang Mamas, hari di mana Kang Mamas percaya bahwa mereka yang tidak kelihatan itu bermacam-macam, Mereka yang goib itu tidak selamanya jahat dan hidup itu penuh dengan tantangan. Ini kisah yang sesungguhnya. Jadi waktu itu perusahaan tambang itu ingin memperluas lahan, jadi dicarilah lahan baru sampai masuk-masuk ke hutan gitu. Kebetulan kondisi Kang Mamas waktu itu saat ikut rombongan sedang tidak sehat. Ketika berjalan-jalan menyusuri hutan, Kang Mamas lebih banyak berhenti karena kepalanya yang pusing. Ketika melanjutkan perjalanan, Kang Mamas tiba-tiba tidak sadarkan diri, pingsan. Dan ketika Kang Mamas bangun, siuman alias sadarkan diri, itu Kang Mamas kaget, sangat kaget. Karena ketika dia bangun, dia itu sudah ada di gubuk warga pedalaman. Di dalam gubuk itu sudah ada warga pedalaman yang memakai celana berbahan kulit hewan mungkin. Memakai aksesoris pernak-pernik khas pedalaman dan juga memiliki banyak raja hantu di tubuhnya dan kupingnya bertindik. Orang yang menolong Kang Mamas ini adalah orang yang satu-satunya bisa berbicara bahasa Indonesia yang Kang Mamas mengerti. Orang ini berkata, kamu sudah tiga hari tidak sadarkan diri. Kami yang membawamu ke sini, ketika kami berburu, kami menemukan kamu pingsan di hutan. Tinggallah sementara di sini sampai kamu benar-benar sembuh. Kang Mamas yang melihat orang itu bicara dengan bahasa Indonesia, heran. Di mana aku? Siapa dia? Kenapa aku bisa di sini? Malam berlalu, orang ini membawa serta kepala sukunya. Kepala sukunya ini bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti sama sekali oleh Kang Mamas. Tapi orang yang bicara sama Kang Mamas ketika dia sadar dari pingsannya itu mencoba menerjemahkan. Selamat datang di suku kami. Tinggallah di sini. Beradaptasilah dan belajar banyak hal untuk bertahan hidup di luar sana. Kata orang itu menerjemahkan kata kepala sukunya gitu. Nah, lalu esok harinya, Kang Mamas pun mulai keluar dari kubuk karena badannya sudah enakan. Di situ Kang Mamas melihat ada laki-laki, perempuan, anak kecil yang mana mereka itu berbicara dengan bahasa yang sama dengan kepala suku semalam. Mereka bahagia, mereka sejahtera, mereka ramah-ramah. Meskipun Kang Mamas sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh warga suku tersebut. Orang yang menolong Kang Mamas sampai akhirnya sadar pun memperkenalkan dirinya. Saya Ibang, saya yang akan mengajari kamu cara bertahan hidup di sini. Agar kamu kuat ketika nanti kamu kembali ke tempatmu. Pagi ini kita memancing di sungai, kamu harus ikut. Kang Mamas yang belum menyadarinya. Lalu, mereka berdua akhirnya menuju ke sungai. Nah, jarak dari sungai itu cukup jauh. Untuk menuju ke sungai maksud saya, mohon maaf. Jarak menuju ke sungai dari desa itu cukup jauh. Mereka harus menyusuri hutan terlebih dahulu. Barulah untuk itu sampai ke sungai gitu. Lalu, di perjalanan, Kang Mamas mendengar suara bayi menangis yang mengema di hutan. Kang Mamas pun bicara, Suara bayi siapa itu yang menangis? Apakah ada anak hilang di hutan ini? Mas Ibang pun menjawab, Sudah, jangan dipedulikan. Itu anak Sima. Anak Sima. Siapa itu anak Sima? Anak Sima itu adalah setan berbentuk bayi yang mana dia memakan jantung manusia. Seperti yang dia sudah dekat. Tak lama setelah memerhatikan sekitar, Kang Mamas pun dikejutkan dengan Ada sosok bayi Yang merangkak ke arah mereka berdua. Bayinya itu Berkulit putih. Putih kehijauan. Namun kulitnya ini mengelupas gitu. Dan matanya ini mata mewar berwarna merah. Bayi ini merangkak sambil menangis. Namun dengan tenangnya, Mas Ibang ini hanya berkata, Sima, Ibumu tidak di sini. Dia ada di desa seberang. Pergilah. Jangan ganggu kami. Akhirnya, Anak Sima itu Berputar arah Dan menuju Arah yang dimaksud Oleh Mas Ibang. Sosoknya pun cukup mengagetkan Kang Mamas Karena Baru pertama kali itu Kang Mamas melihat sosok yang Cukup menyeramkan. Perjalanan pun berlanjut. Setelah Suara derasnya Air sungai Terdengar Kami berdua menemui Satu kelompok Orang Yang rata-rata itu Tingginya Yang paling kecil Sepinggang orang dewasa Dan yang paling besar itu Sebahu orang dewasa Mereka sedang mencari kayu bakar Pakaiannya Sedikit beda Dengan pakaian yang Dikenakan oleh Ibang Namun Kang Mamas yang memperhatikan Dari atas sampai bawah pun Terheran-heran Bagaimana tidak Di bagian belakang Sekelompok orang Tersebut Mereka memiliki ekor Ketika sampai di sungai pun Ibang bercerita Itu orang buntut Mereka juga Tinggal di dalam hutan Dan mereka juga menjaga Hutan ini agar tetap Asri Menangkap ikan di sungai itu Dengan cara ditombak Keadaan sungainya Bersih Sungainya ini panjang Airnya bersih Ikan-ikannya banyak Banyak jenisnya Ada ikan emas Ada ikan lele Ikan patin Ada siluk Yang mana Kalau di Kita itu kenalnya Arowana gitu Ada siluk gitu Lalu ada Ikan Pesut Namun Yang berbeda Dari Sungai-sungai yang lain Ikan ini ukurannya Besar-besar Dan bahkan terbilang Tidak wajar gitu Karena Ibang Berkata Dia pernah mendapatkan Satu ekor lele Sebesar Pantal guling Besar sekali Panjang bukan Setelah selesai mancing Akhirnya Mereka berdua Kembali ke desa Membawa tangkapan yang banyak Dan membuat warga Suku Senang Tidak hanya Belajar memancing Kang Mamas pun Belajar merasik obat Dari tanaman-tanaman Yang tersedia di hutan Kang Mamas Belajar Menggunakan senjata Menombak Memanah Menggunakan Pedang Yang khas Suku tersebut Dan juga Kang Mamas ini Menggunakan Dan membuat Racun Kang Mamas Sampai mahir Dalam belajar Semua hal itu Keesokan harinya Kang Mamas ini Mencoba untuk Berburu Bersama partnernya Mas Ibang Kang Mamas Menemukan Sebuah kambing Yang cukup besar Waktu itu Ketika ingin dipanah Kang Ibang melarang Sebentar-sebentar Kambik Memanggil kambing itu Kambing yang sedang merumput itu Tiba-tiba berdiri Tegak Seperti manusia Ternyata Itu adalah Kambe Kambe adalah Siluman kambing Yang baik Menjaga hutan Kambe itu pun Bisa bicara Dia mengatakan Dalam bahasa Sana Yang artinya Saya bukan Binatang Saya siluman Yang menjaga hutan ini Jadi jangan bunuh saya Kang Ibang yang Mengerti Lalu menceritakan Artinya ke Kang Mamas Bilang Ini bukan Binatang buruan kita Kita harus cari lagi Dapatlah Akhirnya tidak selang lama Satu kijang Kijang yang cukup besar Waktu itu Beberapa waktu kemudian Kang Mamas berburu lagi Kali ini sendiri Di hutan Dia menemukan seekor sapi Yang ukurannya Dua kali lebih besar Daripada sapi Pada umumnya Dan sapinya pun Berotot Ketika akan dipanah Dari belakang Kang Ibang pun bilang Jangan Buru yang itu Itu Bukan binatang buruan lagi Itu Namanya bute Bute adalah sapi Jahat yang ketika kamu menyerangnya Kamu akan mati di seruduknya Tanduknya yang panjang itu Mampu Menggasak lawannya dengan sekali seruduk Hati-hati Ini yang Kang Mamas pun tidak jadi Untuk memburu bute Atau sapi Besar itu Setiap kamis malam Warga suku Akan menggelar ritual Ritual ini Meliputi Pemujaan terhadap Roh leluhur mereka Makan bersama Yang pasti disana Tidak ada nasi ya Yang ada adalah Binatang-binatang Seperti Ulat Babi Rusa Ikan Dimasak secara tradisional Pastinya Setelah Melakukan Peribadahan Seperti itu Biasanya Para tetua Akan memberikan nasihat Kepada Muda-mudi yang ada disana Sesuai dengan Bahasa mereka ya Agar Jangan melakukan Keburukan Karena itu Bisa berimpas Kepada kehidupan Kalian Gitu Tiga tahun berlalu Waktu Tak terasa Rambut Rambut Kang Mamas Makin panjang Kulitnya Makin Menghitam Dan sebentar lagi Hal yang paling Ditakutkan Kang Mamas Akan terjadi Yaitu Ketika Kang Mamas Akan dilantik Menjadi Anggota Adat Yang mana Kupingnya harus Ditindik Sama seperti Mas Ibang Hal itu pun Diceritakan Ke Mas Ibang Dan kalian Tau apa Ternyata Mas Ibang Itu Juga Sama-sama Tersesat Di suku Pedalaman itu Kalau Kang Mamas Ini Udah Sembilan Tahun Kalau Kang Ibang Ini Udah 15 Tahun 5 Tahun Di Pedalaman Sama Suku Itu Karena Keduanya Ini Sudah Sangat Rindu Akan Rumah Akhirnya Hari itu Juga Mereka Merencanakan Sebuah Siasat Bagaimana Caranya Mereka Berdua Ini Keluar Dengan Aman Tanpa Ketahuan Oleh Warga Pedalaman Rencana Sudah Matang Akhirnya Malam Itu Juga Ketika Semua Warga Suku Pedalaman Tertidur Pulas Mereka Berdua Melancarkan Aksinya Dengan Keluar Diam Diam Namun Tidak Semudah Itu Ada Beberapa Yang Berhasil Mencium Jejaknya Mengikuti Mereka Dan Menyerang Dengan Senjata Senjata Tombak Terbang Pedang Terbang Sumpet Yang Beberapa Kali Hampir Saja Mengenai Tubuh Mereka Dihindari Selama Perjalanan Keluar Dari Hutan Tersebut Sosok Sosok Yang Tadinya Baik Kepada Mereka Yang Dilihat Oleh Mereka Berdua Itu Akhirnya Mereka Harus Melawannya Gitu Sosok Sosok Itu Mengejar Seakan Akan Jangan Sampai Kalian Meninggalkan Ini Kalian Harus Tetap Stay Disini Dan Mereka Harus Berlari Dari Kejaran Sosok Yang Kalau Di Kita Taunya Genderuo Di sana Lebih Besar Lagi Karena Dia Punya Sebuah Bulu Perindu Kalau Di kita Bulunya Dia Sosok Sosok Ini Berbulu Hitam Besar Bermata Merah Dan Bulunya Ini Memiliki Khasiat Untuk Mengimikat Lawan Jenis Itu Jadi Lamanya Mereka Untuk Bisa Lolos Dari Hutan Dan Orang Orang Pedalaman Itu Sekitar 19 Hari Ketika Mereka Sampai Di Tepi Pantai Mereka Sudah Kehabisan Tenaga Dan Akhirnya Tersedarakan Diri Ketika Bangun Mereka Kaget Karena Sudah Berada Di Atas Kapal Mereka Ditemukan Oleh Nelayan Yang Sedang Mencarikan Nelayan Itu Punt Pertanya Apakah Kamu Warga Desa Pedalaman Kenapa Kamu Melarikan Diri Disitulah Gang Mamas Dan Mas Ibang Ini Menceritakan Semuanya Para Pelaut Atau Pencari Ikan Yang Mengerti Akan Itu Langsung Menyerahkannya Kepada Dinas Yang Terkait Untuk Dirawat Dan Juga Dipulangkan Ke Daerah Asalnya Setelah Potong Rambut Mandi Dan Berpakaian Mereka Berdua Akhirnya Bisa pulang Ke Daerah Masing Masing Satu Yang Dipikirkan Oleh Kang Mamas Adalah Aku Sudah Dianggap Tiada Aku Sudah Dianggap Mati Mungkin Mereka Akan Kaget Dengan Kepulanganku Singkat Cerita Kang Mamas Sudah Sampai Di Pangalengan Seluruh Warga Kampungnya Kang Mamas Ini Menatapnya Dengan Ketakutan Gitu Mereka Takut Mamas Akhirnya Pulang Tapi Kan Kemarin Habis Di Yasinin Kenapa Dia Kembali Apakah Dia Mayat Hidup Ketika Sampai Di Rumah Orang Tuanya Dan Keluarga Pun Ketakutan Gitu Ini Beneran Kamu Iya Ini Bener Tangis Haru Pun Pecah Dan Akhirnya Mereka Bisa Berkumpul Kembali Berbahagia Kembali Dan Bersama Sama Lagi Sampai Detik Ini Kang Mamas Sudah Memiliki Tiga Orang Cucuk Pesan Yang Saya Mau Sampaikan Di Cerita Ini Adalah Ketika Kamu Menemukan Sebuah Lewangan Kerja Tolong Dicek Dulu Benar Apa Enggak Jangan Main Terkiur Oleh Gaji Besarnya Dan Yang Jelas Dari Sini Cerita Ini Kita Belajar Dari Kegihan Dan Keuletannya Kang Mamas Untuk Bertahan Hidup Di Segala Situasi Dan Segala Medan Yang Jelas Selama Ada Usaha Pasti Ada Jalan Selama Ada Kemauan Pasti Ada Jalan Insya Allah Ada Jalan Insya Allah Allah Meridui Nama Saya Rizya Salam Penjelajah Selamat Malam Semesta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu Punya Pengalaman Horor Kirim Cerita Kamu Ke Alamat Berikut Sampai